Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke mas, kali ini saya akan coba kasih guide tentang Room, Remember of Majesty ini mas Dimana daily di game ini itu Mirip banget sama One Lake Skuptur Bisa dibilang plagiatnya Oke dailynya apa aja di game ini Yang pertama dailynya di ide Di dungeon Tapi dailynya ini kebuka Minimal 30, level 30 ke atas Baru dailynya bisa Kita pake ya Contohnya di bagian spesial Kalau kalian mau masuk Ada recommended level 30 plus Tapi gue gak tau Kalau di bawah level 30 Bisa masuk apakah gak ya Disini Kalau kalian mau masuk dungeon ini Dikasih waktu selama Satu jam kalian bisa grinding Contohnya ini saya Ini saya masuk di dungeon Ini ada left team 51 menit lagi 26 second Jadi ini waktu saya grinding di dungeon ini Kalau ini waktunya habis Saya langsung di kick keluar dari dungeon ini Nah dropan di disini itu Dapet dropan basic guardian plateau fragment Dan juga golden token Dan juga equipment chest Equipment chest ini bagus sih Untuk kita dapetin equipment Gacha ya 0,0001% Ya gacha lah intinya gitu Oke-okean lah mas ya Tapi palingan dapetnya Ya putih sih banyak kan Sama guardian plateau fragment Ini buat crafting Guardian plateau disini Nah ini Guardian plateau Eh yang bawah Ini ya Ini untuk summon Monster ya Guardian Harian Kayak pet gitu Nah gitu Nah yang disini pokoknya ada tulisan Daily Daily Itu berarti harian Nah Daily Daily Disini ada Tim-timnya gitu Mas ya Misal ada non gini Ini berarti Gue udah habis Daily-nya udah gue kelarin Nah disini ada satu jam Berarti ini Masih bisa kita pakai Buat satu jam Kalau keluar gimana mas ya Kalau keluar itu bisa ya Misal ini kurang 5 menit lagi Ini kan habis ya Saya mau keluar nih Keluar dulu gak apa-apa Ini coba ya Gue keluar ya Saya mau ke base Ke home dulu Kalau kalian mau ke base Itu pakai return scroll base ya Kalian bisa aja Nih kalian langsung teleport ke base Terdekat Nah ini base terdekat saya disini Ya dungeonnya tadi Spesial ini Dropannya beda-beda Mas ya disini Dropan Plate Monster Kalau levelnya lebih tinggi Lebih bagus dropannya Magic Monster Magic Monster ini Bisa crafting Buat dapetin Rare Monster ya Rare Monster Kalau yang basic Ini mentok dapetnya Yang normal monster doang ya Terus Kalau yang sebelahnya ini Yang labyrinth of time Ini guardian ya Dropnya guardian Kalau yang Shireen of ice Ini dropannya Dua-duanya ngedrop Dan juga dapet Enchant scroll Juga ngedrop Makin tinggi level Makin bagus ada Enchant scroll yang ini Chessnya ini Kalau gak salah Enchant scroll Bersinar ini Nambahin Chance deh Oke Itu untuk dailynya Terus daily ini Juga ada apa Yang disini Level 50 Tapi ya 50 ke atas Ini dropannya Skill book gitu Dan lain-lain Cuman harus level 50 Disini bisa ngerinding Selama 7 jam Perharinya Nah kalau kalian Pengen lihat Resetnya jam berapa Ini kalian lihat Di bawahnya Ini ada tulisan Dua jam lagi Itu bakal Reset Jadi kalau misalnya Lu gak Grending selama 7 jam Di dungeon ini Otomatis Bakal Hangus Alias Bakal 7 jam ini Bakal Hangus lah Kesempatan 7 jam hari ini Bakal hangus Diganti kesempatan 7 jam Next day ya Jadi Kalau bisa sih Non Habisin lah Kalau bisa ya Kalau gak bisa ya Gak apa-apa Gak usah dihabisin Sebisanya Kalau bisa dihabisin Contohnya kayak gini Ini gue udah Gue habisin 1 Ini tulisannya Udah non Ini juga Gue mau habisin Tiga-tiganya Ini kayaknya Gak bisa gue habisin Karena gue masih Level 40 Takutnya gue Coba grinding Di 50 Takutnya gak kuat Masih takutnya Sakit ya Oh iya Dan direkomendasikan Kalau grinding Di dungeon ini Enaknya itu party ya Dropannya itu Lebih cepat Dapet dropan gitu Enaknya party Daripada solo Terus disini ada Daily ini Daily boss War boss lah gitu Tiap hari kita Dikasih Rewat 2 per boss Bisa Ikutan Ngekill boss itu Per bossnya itu 2 Apa ya 2 rewat ya Gitu Ini bisa kalian cek Rewatnya disini ya Rewatnya itu Bahan-bahan Buat crafting Dan enchant scroll ya Kebanyakan sih Dapet enchant scroll Crafting Armor ungu Armor itu Itu bagus sih Tapi sayangnya Untuk boss War boss ini Masih itu Ada jam-jamnya Jadi jam Kurang Satu jam lagi 10 menit lagi Itu Dia spawn Kalau spawn Kalian tinggal masuk Ya Ini Kalau spawn Itu bisa di klik Kalau gak spawn Itu gak bisa di klik Kayak ini Gak bisa di klik Saya sudah Coba masuk Tadi Lawan ini Cuma Gue mudar Dan gue teleport ke kota Gak dapet rewatnya Masih Kalau Kalau mudar Terus teleport ke kota Itu gak dapet rewat Jadi Pastikan Kalian Gatau Ini tadi Kebunuh apa Enggak Soalnya Saya tinggal Sholat Sini Wakely Oh ya Untuk ini Seharusnya Kalian kelarin Prioritaskan Wakely Kalian Habisin dulu Wakely disini Dikasih 10 jam Grinding Selama Satu minggu Itu Kalian Dikasih 10 jam Doang Dan Dropannya Ini Bagus-bagus Masih Buat Bahan Buat Crafting Ini Ada Legendary Epic Ini Bagus Banget Untuk Wakely Prioritas Square Daripada Daily Mending Wakely Kalian Habisin Dulu Kalau Misalnya Wakely Itu Mau Reset Tapi Tenang Aja Ini Wakely Masih Reset Lama Masih 5 Harian Lagi Jadi Masih Ada Waktu Jadi Masih Nyantai Tapi Kalau Mepet Saya Prioritaskan Kalian Kelarin Weekly Dulu Ketimbang Daily Kalau Mepet Waktunya Karena Weekly Itu Lewatnya Bagus Oke Selanjutnya Disini Ada Daily Yang Di Bagian Gulungan Disini Ada Request Kalian Bisa Ngambil Ini Apa Ngambil Request Disini Itu 5 Berhari 5 Quest Kalian Juga Bisa Refresh Mau Ngambil Yang Lewatnya Lebih Bagus Itu Misalnya Bisa Di Refresh Ini Gue Refresh Pake 10 Kacol Cari Yang Levelnya Rendah Ini 40 Ini Kita Pake Ini Sama Ini Monster Plate Lumayan Kita Acep Kalian Bisa Kelarin 5 Quest Perhari Oke Terus Ada Juga Daily Ini Masih Daily Kalian Beli Ace Summon Daily Ini Beli Ace Semuanya Menurutku Worth it Untuk Dipeli Pake Gold Terus General Yang Consumable Menurutku Juga Worth it Yang Dipeli Itu Yang Peti Ini Kalau Kalian Hoki Bisa Dapetin Equipment Epic Lumayan Daripada Kalian Crafting Itu Susah Terus AP Potion Juga Worth it Untuk Dibeli Terus Enchantment Scroll Yang Ini Sebenernya Agak Gak Worth it Soalnya Mahal Masih Tapi Kalau Kalian Banyak Gold Worth it Worth it Saja Scroll Kalian Pengen Power Tinggi Kalian Jangan Lupa Beli Skill Book Di Merchant Skill Book Ini Ada Tulisan Skill Book Merchant Kalau Kalian Mau Beli Skill Book Nih Saya Teleport Skill Book Kita Beli Skill Book Pasif Skill Book Pasif Kita Borong Semuanya Kenapa Skill Pasif Kita Borong Skill Pasif Itu Nambah Stat Permanen Lumayan Lumayan Banget Contohnya Kayak Ini Nambah Akurasi Rank Plus 2 Nambah Rank Attack Plus 2 Terus Ada Skill Pasif Dari Yang Lainnya Nambah Melet Defense Rank Defense Ini Juga Lumayan Nambah MP 30 HP 50 Poison Capacity 50 Pokoknya Worth it Kalian Beli Skill Pasif Pasif Daripada Skill Aktif Yang Boros Poison Eh Boros Poison Boros MP Sedangkan Disini Gak Ada Regen MP MP Poison Gak Ada Harus Pake MP Regen Itu Dan Selanjutnya Di General Shop Ini Kalian Beli Buff Buff Sesuai Daman Job Melee Rank Magic Ini Ada Buff Melee Rank Buff Magic Terus Sama Potion Awakening Attack Speed Ini Menurutku Worth it Untuk Dibeli Tapi Jangan Banyak Sesuai Kebutuhan Dibuat Gerinding Biar Enak Jadi Mungkin Itu Guide Pemula Dari Saya Kurang Lebih Insane Masih Terima kasih Yang Udah Like Dan Juga Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak